Usai mengunjungi lokasi pembangunan pos lintas batas negara PLBN terpadu labang, Wakil Gubernur Kaltara langsung menuju lokasi kawasan perbatasan Mansalong, Tau Lumbis. Kondisi arus yang deras hingga arus jeram yang ganas, akhirnya perahu ketinting yang ditumpangi oleh Wakil Gubernur Yansen Tepe bersama rombongannya tiba di daerah Lumbis dan negara bagian Sabah, Malaysia. Yansen langsung melihat kondisi terasa jalan yang sempat terhenti pengerjaannya pada tahun 2018. Dalam kunjungan kerjanya, Yansen menginventarisir permasalahan dan kebutuhan di beranda terdepan NKRI ini. Didampingi stakeholder terkait dan para tokoh masyarakat setempat, ia mengharapkan pembangunan jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN ini kembali dilanjutkan. Yansen bahkan menjelaskan pembangunan jalan ini perlu dilanjutkan karena untuk kepentingan lintasan pengamanan perbatasan serta efektivitas mobilisasi masyarakat yang ekonomis. Ini terhenti, sempat terhenti tahun 2018. Kita harapkan ini kembali dilanjutkan, dibangun. Kenapa? Karena dua hal yang sangat mendasar. Yang utama bagi kepentingan lintasan pengamanan perbatasan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin kita bisa memberi perlindungan permasyarakat di daerah ini kalau tidak dibangun jalan. Karena di kawasan ini tidak kurang dari 3.000 penduduk yang bermungkin di daerah ini. Jadi jalur jalan ini memang sangat visibel menangani terasa jalan lintas empat kecamatan. Empat kecamatan. Lubis, Man Salong, Meneluk Sobong, kemudian Lubis Menjangan, kemudian Lubis Budul. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana prospek ke depan kalau tidak segera dibangun aksesnya yang lebih maksimal, di jalan lebih yang terbaik. Jadi segera, ya pemerintah segera dan wajib membangun itu. Karena bagaimanapun juga mengembirkan negara, ya harus lebih mudah terjangkau kewangan kuasa di tempat kecamatan. Karena dengan dibukanya, jalan yang representatif akan membuka keterisolasian pengadaan kebutuhan bahan pokok. Karena selama ini, pemenuhan kebutuhan pokok dari Indonesia harganya cukup mahal dan sulit didapatkan. Tak heran warga Mansalong, Tau Lumbis masih menggantungkan kehidupannya dengan tetangga Malaysia. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Bulungan, Kalimantan Utara. Terima kasih.